Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Hari ini hari kemerdekaan RI Tetapi sampai hari ini Demokrasi tidak tegak berdiri Demokrasi bahkan ditikam oleh oligarki Dan ini saya kira ketika Anies juga ikut merayakan hari kemerdekaan Dia punya solusi Ini memang pemirsa kayak ritual saja Tiap 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan Rakyat kecil cukup dihibur dengan kibarin bendera Tetapi kekayaan alamnya dirampok oleh para oligarki Dan kenapa bisa seperti itu? Karena kesadaran publik tentang hak-haknya sebagai warga negara Itu tidak diperjuangkan dengan kesadaran penuh Bahkan bisa ditukar dengan umpan-umpan recehan Inilah yang menjadikan kenapa oligarki sangat mudah Menghancurkan demokrasi Karena dia punya modal Setelah punya modal dia punya banyak penjilat Dan setelah punya banyak penjilat Dia punya kekuasaan, pengusaha, dan lain sebagainya Jadi satu Ini mirip seperti zaman Fir'on dulu Kekuasaan membentuk kekuatan ekonomi Disimbolkan oleh korun Korun membentuk teknokrat Haman Dan tukang sihir Para penjilat Tetapi pada akhirnya tukang sihir inilah yang sadar duluan Ketika bertemu dengan kebenaran hakiki Yang dibawa oleh Musa Dan bahkan tukang sihir zamannya Fir'on itu Siap dibantai oleh Fir'on Semula menjilat Fir'on Tetapi ketika menyadari Kebenaran hakiki yang dibawa oleh Musa Dia siap menghadapi hukuman mematikan Kabarnya itu kaki dan tangannya Itu dipotong bersilangan Setelah itu disalib Mati Tetapi Dia mendapatkan ampunan dari Allah SWT Ya tukang sihir itu Kalau zamannya Fir'on Itu ya Membuat tali menjadi ular Ya dan seterusnya Tapi kalau sekarang tukang sihir itu Ya dia adalah para penipu Ya Dia memutarbalikkan kenyataan Ya Mengurung opini publik Ya Misalnya capres yang sebetulnya Gak didukung oleh rakyat Gak apa-apa Dimenangkan oleh Survei misalnya Itu model-model tukang sihir Pemirsa Sebaliknya Capres yang dielulukan rakyat Dimanapun dia berada Dikatakan dia tidak dibilih Ya Keterelektabilitasnya rendah Ini kan sebetulnya pekerjaan tukang sihir Memutarbalikkan fakta Membentuk opini baru Supaya rakyat itu percaya terhadap Sihir mereka itu Tapi hari ini tampaknya itu sudah Diketahui oleh publik Karena metode yang digunakan Tukang survei itu juga Logika kelas-kelas Biasa saja Ya Karena dokter juga biasa saja kan Kecerdasannya seperti apa juga Walaupun dia dokter politik Punya lembaga survei atau apa Kan otaknya seperti itu juga Karena biasa menerima Duit Kepentingan Akhirnya otak itu memang bisa menjadi Tumpul Begitu ya Nah ini Pemirsa Kalau sekarang ini demokrasi Ditikam oleh oligarki Ya Adalah hal yang Wajar Ya Dan inilah tugas dari para Pencerah Ya untuk mendidik rakyat Supaya Mereka bangkit Ya Walaupun Sebetulnya Kemerdekaan itu Hak segala bangsa Ya Ya Hak segala manusia Sebetulnya Setiap manusia itu Harusnya Dilahirkan merdeka Bahkan Kalau dalam konsep Islam itu Manusia itu ya Di kemerdekanya itu ya Bahkan dia diakui sebagai Khalifah Allah Di muka bumi Kalau dia diperbudak oleh oligarki Hanya sebagai penjilat Sebetulnya dia bukan manusia yang merdeka Ya Bukan manusia yang merdeka Penyembahan itu hanya kepada Allah Hanya menyembah kepada Allah lah Manusia itu bisa menjadi merdeka kepada semua makhluknya Kalau manusia gak mau menyembah Tuhannya Dia pasti tidak akan merdeka Entah diperbudak oleh hawa nafsunya Diperbudak oleh materinya Diperbudak orang lain Karena merasa digaji Dia harus ngabdi kepada itu Ya Menjadi penjilat sekali lagi Dan seterusnya Ya Ini sudah barang tentu adalah Hal-hal yang lebih mendasar Dalam kemerdekaan ini Daripada ritual-ritual itu Ya kan Apalagi misalnya Kalau pidatonya hanya Saya gak apa-apa Dibilang pelunga-pelungo Dibilang bodoh Dibilang gak tahu apa-apa Ya Sudahlah Yang seperti ini dilupakan saja Kita mencoba memaknai Ya Kemerdekaan itu Ya Dengan mengangkat harkat dan martabat manusia Ya Saya mengutip beberapa Pendapat yang saat ini Ada di media Gitu ya Ini dari platform berita Inilah Kom Ya Dia katakan begini Pemirsa Belakangan ini Kata oligarki itu Begitu akrab ya Di telinga masyarakat Dan kata ini Sering digaungkan Karena Masyarakat Protes terhadap Makin dalamnya Jurang ketimpangan Antara Si kaya Dengan si miskin Ya Oligarki Kekayaan Bisa belanja Kekuasaan Kekuasaan didapat Nekan untuk rakyat Ya Rakyat dijauhkan dari sumber daya yang ada Dikeruk semua kembali Oligarki Dan itu semakin hari Terakumulasi Dengan Luar biasa Seorang filosof kenamaan Dunia Aristoteles Dari Yunani Pemirsa Muridnya Plato Ya Cucu muridnya Sokrates Tapi tiga orang ini Gaya filsafatnya berbeda Gitu Menyatakan Bahwa sistem pemerintahan Oligarki Memiliki sifat Yang berlawanan Dengan orang-orang Miskin Ya Karena demokrasi Digadang-gadang Karena itu demokrasi Ya Digadang-gadang Mampu melawan orang-orang Kaya Yang jumlahnya sedikit Tetapi memiliki Pengaruh yang besar Ya Tetapi Pendapat Aristoteles ini Sebetulnya Enggak tepat-tepat Amat Ya Sebenarnya Yang bisa Membuat masyarakat itu Menjadi demokratis Adalah Ketika Setiap manusia itu Menyadari bahwa dirinya itu Khalifah Allah Di muka bumi Apakah dia Miskin Apa dia Kaya Ya Dia miskin Atau dia kaya Tapi kalau dia Kesadaran Visionalnya Sebagai manusia itu adalah Khalifah Allah Di muka bumi Seperti yang Ditekankan Di dalam Al-Quran Gitu kan Bahwa Allah Menjadikan manusia itu Menjadi Khalifah Ini Jailung Fil Ardi Khalifah Satu Predikat Yang akhirnya Membuat Dalam tanda kutip Cemburu Bagi para Malaikat Dan Ditentang oleh Para setan Ya karena Sebetulnya Manifestasi Dari Kekalifahan Itu sendiri Ya Dan tidak kebayang Bahwa yang namanya Khalifah Allah Di muka bumi Itu bodoh Gak mungkin Ya kan Karena dia harus Mengimplementasikan Sifat-sifat Ilahiyah Ini menurut Penjelasan Dari Ibnu Arabi Ya Ya jadi Makna Kekalifahan itu Ya mengekspresikan Asma'ul husna Adil Cerdas Ya Macem-macem Ya Ya seperti Terjemahin dalam Sifat-sifat Dan nama-nama Allah itu Al-Asma'ul husna Itu Dan karena itulah Sebetulnya Pemirsa Kalau kita ini Hidup Eksistensi kita Ya Sudah mengatasi Sejarah Lebih dari sekedar Etnis kita Dari mana Pendidikan kita Apa Ya Latar belakang Ekonomi itu Kaya apa Miskin Sudah Kalau itu Tidak penting Yang penting kita itu Visnya adalah Khalifah Allah Di muka bumi Ya Sudah barang tentu Bicara kita adalah Tidak mungkin Akan ada oligarki Seperti ini Tidak mungkin Karena tidak Ya Kalau orang kaya Jadi oligarki Tapi kelihatan bodohnya Akan malu Di hadaman para Khalifah Allah Di muka bumi ini Gitu loh Ya Ya Samalah seperti Bagaimana Musa itu Menghadapi Fir'on Dengan semua Kekuatan Fir'on itu Musa Ya Lebih percaya Kepada keimanannya Kepada Tuhan Dan buktinya Terguling Kan Fir'on itu Sama juga Seperti Ibrahim Menghadapi Namrud Ya Raja yang Sangat zolim Bahkan mengaku dirinya Tuhan Tidak mampu juga Akhirnya tumbang juga Itu Raja Pada akhirnya Dan memang Semuanya tergantung Pada pertolongan Allah Nah disini Memang di hari Kemerdekaan ini Ini juga Bakal calon Dari presiden Bakal calon presiden Dari koalisi perubahan Anies Baswedan Ini juga Ikut-ikutan Kelihatannya Ya Apa namanya Mengikuti Bukan ikut-ikutan Maaf Ya Mengikuti Upacara peringatan Hari ulang tahun Ya Di Waduk Lebak Bulus Cilanda Jakarta Selatan Ya Hari Kamis Dan Anies menekankan Tujuan kemerdekaan itu Harus menjadi Tanggung jawab bersama Ya Merdeka itu adalah Deklarasi Ya Kami adalah Hamba Allah Kami adalah Khalifahnya Itu kemerdekaan tertinggi Bagi manusia Kalau hanya Merdeka dari penjajahan Kemudian Tidak merdeka dari Oligarki Ya itu namanya Tidak merdeka Seperti judul berita yang ada Gitu ya Rakyat sekarang itu Belum merdeka Karena Dicengkram oleh Oligarki Tapi kalau Kemerdekaan Hakiki Ya itu Kita adalah Hamba Allah Ditunjukkan dengan Pengabdian kita Kepada Allah Yang kedua adalah Kita ini Wakilnya Ya Kalau sudah menjadi Wakil Allah Tidak mungkin Kita menjilat Tidak mungkin Kita menukar Ilmu dengan Dosta Dengan kebohongan Membela Para maling Gak mungkin Gitu Kalau orang masih Membela para maling Dan dan sebagainya Sebetulnya Ya Walaupun dia kaya Itu tetap Tidak merdeka Paling tidak Jiwanya Tidak merdeka Walaupun ekonominya Merdeka Ya Ada duit Terus-menerus Mengalir Itu pemirsa Nah ini sebagai Satu renungan Gitu ya Dan Kalau di Ini Apa yang dikatakan Oleh Anies Di acara itu Ya Tujuan kemerdekaan Terus harus menjadi Tanggung jawab Bersama Ya Kemerdekaan itu Menggulung Kululianisme Tanggung jawab Kita sekarang Menepati janji Kemerdekaan itu Yaitu Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Mensejahterahkan Dan berpastisipasi Terhadap Perdamaian dunia Ini ada dalam Kayaknya loh ya Di peryambul Atau di pembukaan Undang-Undang Dasar Nah menurut Anies Untuk mencapai Keadilan Dan kesejahteraan Perlu waktu Dan ketukunan Bersama Kita sudah melewati 78 tahun Bagi Indonesia itu Udah Umur sangat tua Tapi bagi sebuah negara Itu masih muda Ya kan Dan mantan gubernur JKI ini Mengajak masyarakat Untuk menengok Kedepan Ya Biasanya kata Menengok ini Tidak kedepan Ya Menatap Yang benar itu Menatap kedepan Mencari arah baru Untuk bersama-sama Menempati janji Kemerdekaan Ya Tujuan awal Berdirinya Republik ini Ini kan bukan Untuk oligarki Tapi Untuk kesejahteraan Dan keadilan Ya Ini Apa Momen-momen Anies Baswedan Dan Anies itu Tidak Merdeka itu Tidak mengepalkan tangan Seperti gayanya Megawati Atau gayanya yang lain Merdeka Kepalkan tangan Ya mungkin itu Jamannya dulu ya Karena menghadapi kolonialisme Sekarang merdeka itu Tangannya terbuka Ya Membuka pikiran Mengeluaskan Wawasan Jangkauan berpikir Untuk mengambil Apa Peluang dan bahkan persaingan Untuk menuju Keadilan dan kesejahteraan Bagi rakyat Selamat Kemerdekaan RI ini Ya Mudah-mudahan Oligarki segera Mati Bila itu Fikul Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh